Intro Kepada saudara-saudara keumat muslim dan seluruh warga bangsa Indonesia Marilah kita jaga kerukunan, ketentraman dan kedamaian Supaya kita bisa beribadah dengan tenang dan baik Kita bisa menjalankan syariat Islam dengan sebeda benarnya Para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para habaib kita Dengan segala kearifannya sudah menerima Pancasila NKRI sebagai dasar negara dan bentuk negara kita Itu artinya beliau-beliau sadar betul bahwa menjaga keberagaman Menjaga kebersamaan, memelihara perbedaan Itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa mengamalkan syariat Islam kita Di bumi negara Indonesia kita tercintai Seorang ulama yang bernama Kiai Abdul Hamid Kajuran pernah mengatakan Bahwa ketika umat Islam Indonesia mampu mengamalkan Pancasila secara istiqomah Maka secara otomatis dia menjadi umat muslim yang baik, umat Islam yang baik Karena tidak ada syariat yang dilanggar dalam pengamalan Pancasila Dan itu artinya ketika umat Islam mengamalkan Pancasila secara konsisten Artinya menjalankan syariat Islam dengan baik Marilah beragama yang santun, yang baik, penuh kedamaian, penuh kehukuman Karena dengan cara ini, ibadah kita bisa menjadi lebih tenang dan damai Sampai jumpa di video selanjutnya